Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat lahir dan batin amin oke sesuai dengan janji di video saya sebelumnya saya akan menginformasikan gimana cara membuat sistem ekosan seperti kolam saya ini yang membuat air jadi jernih dan bening seperti ini dan keliatan lebih natural makanya videonya jangan di skip ya agar tidak ada informasi yang kelewat nah di bawah batu koral ini sebenarnya hanya pasir malang dan pipa-pipa gimana cara buatnya oke check it out oke kita beli dulu bahan-bahannya ya ini saya beli batu koral ini pasir malang dan pipa-pipa serta kawat untuk rincian harganya di video selanjutnya ya nah ini dia pipa saya beli 2 batang satu batangnya 4 meter sesuaikan sama ukuran kolam ya ini kawat kalau ada kawat nyamuk sama kawat jaring atau kawat ayak kalau kata-kata tukang nah ini kini-keninya kini L sama kini T nah ini tadi batu koral sama pasir malangnya batu koral saya beli 3 karung dan pasir malang saya beli 4 karung oke kita lanjut dengan pembuatan nah ini pipa kita potong-potong dulu sesuai dengan panjang ukuran kolam kita nah saya hanya menggunakan pemotongnya dengan alat ini ya kalau dibilang keluarga saya ini alat serba guna potong pipanya saya pakai ini aja oke ini sudah saya bagi 4 pipanya disesuaikan dengan ukuran kolam masing-masing nah setelah itu dibuat seperti ini disatuin dengan kini L dan T tidak perlu dilem karena ini buat di dalam air juga nah sebelumnya kolam saya sudah saya kuras habis seperti ini untuk instalasinya emang air harus di kuras habis nah ini di chamber satunya saja saya kosongin karena pembuangan lewat chamber satu nah ini batu-batu koral saya sebelumnya nah ini ikannya fungsi dulu di jolang anak ya nah ini pipa yang sudah kita buat tadi langsung kita masukin ke dasar kolam untuk jarak antar pipa jangan terlalu rapet atau jangan terlalu berjarak juga disesuaikan aja sama ukuran kolam masing-masing nah kalau saya ini seperti ini pipa yang menggunakan pipa setengah inch ya iya nanti ya oke selanjutnya nah ini dia kawat nyamuk yang akan kita gunakan dipotong-potong sesuai ukuran nah kawat nyamuk ini gunanya untuk menutupin lubang bottom drain yang mengalirkan air ke chamber filter agar pasir malang tidak masuk langsung yang membuat aliran air tersumbat makanya kita tutup dulu dengan si kawat nyamuk tadi nah ini kita buat rongga-rongga dulu agar tidak langsung pasir yang menahan jadi kita susun menggunakan batu koral tadi ingat kunci utamanya disini ya jangan sampai air jadi mampet gara-gara ketahan sama si pasir semua dan jangan sampai juga si batu terlalu rapat yang membuat aliran air jadi ketahan juga makanya kalau bisa nyusunnya harus benar-benar diperhatikan jangan terlalu rapat dan jangan terlalu lega juga kalau jarak batu terlalu lega atau terlalu berongga juga si pasir bisa masuk sehingga menutupin aliran air tadi apalagi pipa bottom drain saya ini cukup sangat kecil ya hanya 3 per 4 makanya saya harus hati-hati dan harus teliti dalam penyusunan batunya agar si bottom drain tidak mampet ya alirannya bisa terus lancar ke chambernya nah ini saya lubang berikutnya karena bottom drain saya buat 3 lubang nah pipa-pipa yang di tengah jangan lupa dikasih batu juga untuk menyanggah atau menahan agar si pipa tidak ngondoi atau tidak turun setelah dapat tekanan dari si pasir malang tadi karena yang di tengah kan biasanya agak lebih dalam kenapa sih mesti pakai pipa-pipa tidak langsung pasir malang saja nah fungsi pipa sendiri yaitu gunanya untuk memberi ruang terhadap si pasir dan air agar sirkulasinya lebih baik lagi oke jadinya seperti ini kamera saya wide kan supaya kelihatan semua selanjutnya kita tuangkan pasir malangnya nah nuangin pasir malangnya hati-hati juga jangan langsung ke arah lubang bottom drain tadi di antara lubang aja atau di pinggir-pinggirnya nanti baru tinggal kita ratakan atau kita rapikan dengan tangan nah untuk ukuran kolam saya ini saya habis 4 karung pasir malang yang satu karungnya 7 kilo berarti sekitar 28 kilo saya habis pasir malangnya untuk rincian biaya pembuatan ekosan ini ntar ada di video saya selanjutnya ya oke selanjutnya kita ratakan pasirnya kita rapikan nah si pipanya jangan sampai kelihatan ya harus kita tutupin dengan pasir malang biarpun nanti pasir malangnya juga tidak kelihatan karena ditutupin batu-batu koral ya tapi lebih baik ditutupin semua si pipanya karena kalau putih-putihnya kelihatan juga kurang enak dilihat nah pasir malang ini kuncinya ya dia yang bikin jernih air dan bening karena pasir malang ini berasal dari pasir gunung jadi air jadi jernih dan bening seperti air gunung dan dia juga termasuk media biologis oke jadinya seperti ini kita kembali lagi ke kamera normal ya nah ini sudah dirapikan sudah diratakan si pipa-pipa sudah tidak kelihatan oke selanjutnya kita pasang kawat jaring atau kawat ayak atau kawat pasir kalau kata toko bangunan nah ini sebelumnya sudah kita potong sesuai ukuran kolam kita nah kemudian kita taruh tepat di atas pasir malang ini kenapa dikasih kawat kenapa tidak batu langsung aja ditaruh fungsi kawat ini supaya si batu tidak turun atau ngendelep di bawah pasir atau masuk ke dalam pasir dan untuk menahan pasir juga agar tidak naik ke atas makanya harus kita kasih kawat seperti ini nah ini setelah sudah rapi kita kasih kawatnya oke selanjutnya nah ini dia terakhir kita kasih atau kita taruh batu koralnya batu koralnya kalau bisa yang ukuran seperti ini ya ini ukuran menengah karena ada terbagi tiga ukuran yang besar banget menengah sama yang kecil seperti krikit nah kenapa sih tidak pakai pasir mengalangnya aja kan jadi kayak aquascap kenapa mesti pakai ada batu segala oke fungsi batu ini yang pertama air tidak gampang butek atau keruh kalau air berarus atau keobok secara ini kolam pasti gampang keobok ataupun dikasih arus yang kedua menahan dari jangkauan ikan untuk memakan pasir nah kalau kita diara ikan koki atau koi kalian tahu sendiri kan sifat ikan tersebut senang menyomot-nyomot makanan di dasar kolam sehingga bahaya bagi si ikan beda dengan jenis ikan-ikan di aquascap yang ketiga menutup penampakan kotoran-kotoran ikan yang belum sempat terurai oleh pasir sehingga kotoran-kotorannya ketutup oleh si batu dan yang terakhir biar lebih kelihatan terang bersih dan alami untuk menyusun batunya harus satu-satu gini ya biar rapat dan rapi dan gak ada celah nah ini hasilnya setelah batunya disusun rapi nah setelah itu kita siram ke seluruh kolam ini sekalian mencuci batu-batu dan pasirnya siapa tahu masih ada zat-zat yang tidak diinginkan setelah itu kita diamin beberapa saat sambil airnya terus menyala untuk mengecek apakah bottom drainnya berjalan dengan lancar ya seperti yang kita lihat ini Alhamdulillah bottom drainnya berjalan dengan lancar dan bisa kita lihat airnya mengalir lancar ke chamber 1 nah airnya hitam karena bekas dari pasir malang tadi tapi nantar balik cernih lagi nah ini kapas putih yang baru saya beli karena chamber saya masih saya gunakan jadi harus diisi lagi ini saya beli baru lagi karena yang lama sudah kotor banget dan sudah buluk jadi mending dibeli yang baru oke setelah selesai sekarang saatnya pengisian air ke kolam nah ini juga chamber satunya sudah rapi chamber 2 dan 3 tidak saya ganggu bugat oke ini airnya sudah penuh sementara masih butuk dan keruh karena airnya baru diisi ditunggu ditunggu beberapa jam dulu atau bahkan bisa seharian kalau kolamnya gede agar si airnya kembali bening lagi dan jangan lupa si pompanya harus tetap dinyalain ya agar si kurasi airnya berputar terus nah next saatnya masukin ikan walaupun airnya belum bening tapi kalau ditunggu seharian kasian ikannya juga nah untuk masukin ikannya harus penyesuaian air kembali karena ini airnya dikuras habis dan airnya juga beda dengan yang sebelumnya makanya harus ada penyesuaian air kembali terhadap ikan agar ikannya tidak kaget atau sakit bahkan bisa mati ya oke sekian informasi saya tentang gimana cara pembuatan sistem kolam Eco Sun atau Under Gravel mungkin sistem ini ada pro dan kontra ya ada beberapa orang yang tidak suka dengan sistem ini karena si kotoran ikannya tidak langsung kesedot oleh bottom drain tapi ada juga yang suka kembali lagi ke selera masing-masing ke cara masing-masing yang penting kita bahagia dengan hobi kita ini oke sekian video saya ini semoga bermanfaat dan teman-teman juga bisa berkreasi dengan kolamnya dan bisa membuat juga dengan sistem Eco Sun ini maka dari itu jangan lupa di like share komen dan pastinya subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati